Salam Media Sriwijaya Manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan Sarmin, penjaga sekolah di SD Negeri Lojiwetan. Asanya untuk menunaikan ibadah suci umroh bersama keluarga seketika pukus ketika mendapatinya uang tabungannya rusak dimakan rayap. Sarmin telah berniat mendaftar untuk naik haji sejak 2,5 tahun silam. Tapi nasib berkata lain, uang yang ditabungnya dengan nominal hampir mencapai 50 juta rupiah rusak gegara rayap. Penjaga SD Lojiwetan Solo, Samin, 53, membawa uang puluhan juta rupiah yang dimakan rayap miliknya ke kantor perwakilan Bank Indonesia, KPWBI, Solo. Namun, ada satu plastik uang rusak miliknya yang kecil kemungkinannya untuk bisa ditukar dengan uang baru. Kedatangannya di kantor perwakilan Bank Indonesia Solo, selasa tanggal 13 September 2022, sore, diterima oleh Kepala KPWBI Solo, Nugroho Joko Prastowo. Samin mendapatkan penjelasan bahwa uang yang dapat ditukar ialah yang masih tersisa lebih dari 2 per 3 bagian atau 68 persen. Uang bisa ditukar dengan yang baru jika masih dapat menunjukkan 2 per 3 bagian atau 68 persen, kata Joko dalam pertemuan itu. Kemudian Joko meminta Samin untuk mencoba merangkai pecahan uang yang sudah rusak itu agar bisa mencapai 68 persen. Samin sendiri sudah memilah beberapa uang yang masih berwujud lembaran, meskipun ada bagian berlubang. Kalau yang sudah rusak parah itu coba dirangkai, barangkali ketemu yang sesuai nomor serinya. Kalau yang rusak sedikit itu nanti lebih mudah mengeceknya, ujar Joko. Kemudian tim dari Bank Indonesia mencoba mengecek kondisi uang Samin menggunakan alat khusus. Beberapa uang yang dicek hasilnya kurang dari 68 persen. Terima kasih telah menonton!